Ikan koi, ikan hias yang mempesona, memiliki asal-usul yang kaya dari Jepang. Awalnya, ikan ini merupakan ikan karper atau ikan mas yang dibudidayakan untuk konsumsi masyarakat. Sejarah ikan mas di Jepang dimulai antara tahun 400 hingga 600, berasal dari daratan Cina, membawa tradisi dan kelezatan kuliner yang telah lama ada. Dalam perjalanan waktu, ikan mas mengalami transformasi dari makanan sehari-hari menjadi simbol keindahan dalam kolam. Pada era dinasti Meiji, sekitar abad ke-20, ikan mas lain tanpa sisik diperkenalkan dari Jerman memperkaya keragaman dan daya tarik ikan koi. Kini ikan koi tidak hanya menghiasi kolam dengan warna-warni yang menawan, tetapi juga melambangkan keberuntungan dan harmoni, menciptakan kedamaian di setiap halaman rumah. Riwayatnya adalah saksi perjalanan budaya yang mendalam di Jepang. Dari hasil kerjasama dengan dua ilmuwan Jerman, Dr. Bruno Hofer dan Franz Dofflein, kemudian dipilih 40 ekor anakan ikan yang diambil dari sebuah kolam di desa Earl O'Aish di selatan Bavaria. Ke-40 anakan ikan itu kemudian dibawa dari Jerman ke Jepang. Namun dalam perjalanannya banyak yang mati, dan hanya tersisa satu ekor jenis mirror carp dan enam ekor untuk jenis leather carp. Dari tujuh ekor anakan ikan inilah sebagai awal mula koi tanpa sisik, itu kemudian dikawin silangkan dengan ikan karper lokal dan berhasil dibudidayakan sebagai ikan konsumsi di Jepang.